Because I'm lost in the way you move, the way you feel One can see what you think, one can live with me Lost the real estate, I look like all you need Halo everyone, welcome back to our channel Kali ini kita akan membuat tutorial dadar gulung mawar yang super praktis Jangan lupa like, subscribe, and share ya Yuk, bismillah dulu Bahan-bahannya adalah Tepung terigu kurang lebih 400 gram 2 butir telur Pewarna secukupnya sesuai selera ya Saya pakai hijau dan merah disini 2 sendok makan minyak goreng Dan air kurang lebih 800 ml Untuk isian, saya memakai unti kelapa Unti kelapa ini dari setengah butir kelapa muda yang diparut Dan direbus dengan gula dan air secukupnya sampai asap seperti ini Mari kita mulai Cara membuat bahan kulitnya, yaitu kita campur semua bahan Au! Jatuh telurnya Maaf Besti Gak apa-apa, belum 5 menit Kita campur ya, telur, tepung terigu, minyak goreng, juga air Lalu kita aduk-aduk menggunakan whisker Kita aduk hingga adonan menjadi licin seperti ini Dan kita beri warna, satu bagian warna merah dan satu bagian warna hijau Kurang lebih kekentalan seperti ini ya Besti Lalu kita masak masing-masing bagian warna Kurang lebih satu sendok sayur Di atas panci wajah teflon sudah dipanaskan Nah sekarang coba kita perhatikan tutorial membentuk dadar gulung mawar Bisa membentuk, bisa melipat ya Maaf libet bahasanya Bisa di zoom, coba diperhatikan Ini yang tiga lipatannya Oke, bila sudah selesai dengan bagian kulit warna merah Selanjutnya kita membentuk atau melipat kulit luarnya Yaitu yang warna hijau Stepnya sama seperti yang kulit pertama warna merah tadi Cantik sekali hasilnya nanti Wow, so beautiful Bagaimana mudah kan? Nah selamat mencoba ya Besti Jangan lupa like, subscribe, and share ya Bye-bye